Pemirsa Pantai Ujung Kareng yang terletak di Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, objek wisata pantai ini memiliki keunikan tersendiri, yaitu hamparan karang raksasa yang terbentang rapi di sepanjang garis pantai. Seperti apa keindahannya? Berikut liputannya untuk Anda. Jika hamparan bibir pantai di Nusantara ini menyajikan pemenangan pasir putih dan hitam bak permadani, namun berbeda halnya dengan lokasi objek wisata Pantai Ujung Kareng. Pantai yang baru-baru ini ngetrend di kalangan anak muda yang terletak di Kecamatan Sukajaya, Sabang. Di pantai ini pengunjung langsung disambut dengan spot foto berbentuk hati yang tersusun rapi dari pecahan karang-karang, sementara alasnya langsung karang yang berbatasan dengan bibir pantai. Pantai Ujung Kareng yang memiliki pemandangan berbatuan karang raksasa di sekitar bibir pantai dan berbentuk cekungan unik serta air yang kebiruan. Sangat cocok bagi Anda yang bersuah foto, memancing, berenang hingga snorkeling. Selain itu Anda juga bisa menyaksikan lalu-lalang kapal kargo asing yang berlayar di jalur bebas. Salah seorang wisatawan luar Aceh yang baru pertama berkunjung ke objek wisata Ujung Kareng mengaku kagum dengan keindahan yang tersaji di pantai tersebut. Sebenarnya ini aset yang sangat bagus untuk mengembangkan para wisata di Sabang ini karena selama ini kan masih banyak yang kenalnya hanya itu, rugiah, segala macam. Nah ini lokasi ini sangat bagus, terutama dengan anu karangnya, pemandang-pemandangan karangnya dan laut. Sejuga air lautnya sangat jernih. Jadi pikiran saya dengan aset yang seperti ini daerah harusnya bisa lebih, apa namanya, mendapat manfaat yang bagus dari kunjungan wisatawan, baik itu dalam negeri, luar negeri. Nah bagi Anda yang ingin mendapatkan sensasi lebih menantang untuk menguji adrenalin, Anda bisa melompat dari atas karang ke laut dengan tinggi sekitar 10 meter. Nah untuk sampai ke lokasi ini, pengunjung perlu menempuh perjalanan dengan kendaraan pribadi sekitar 5 menit dari pusat kota Sabang. Dari kota Sabang, Sukri Syaribudin, INews melaporkan.